Nah untuk kecelakaan ini teman-teman terjadi sekitar jam Nah untuk lalu lintas di lembah selawah ini ramai lancar ya ada Oke ini ada bus sempat istar juga yang manap ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman balik lagi di Garis Bus Channel Nah teman-teman pada siang hari ini Jumat tanggal 6 Mei 2022 Ini kita sedang berada di lembah selawah Aceh Besar Nah teman-teman tadi pagi kita mendapat informasi bahwasannya telah terjadi Laka-laka antara bus Putra Pelangi dengan Kijang Innova ya Nah dan ini kita sudah berada di TKP teman-teman Jam sudah menunjukkan pukul 11.26 menit Ini lagi proses evakuasi bus Putra Pelangi ya Nah dan ini teman-teman juga hadir bus Putra Pelangi Putra Juang ya Yang ikut membantu Nah untuk kecelakaan ini teman-teman terjadi sekitar jam 8 pagi ya Antara bus Putra Pelangi dan mobil pribadi Toyota Innova Nah untuk kecelakaan ini teman-teman di sini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Dan kembali melanjutkan perjalanan Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati oke alhamdulillah proses evakuasi bus putra pelanginya udah selesai teman-teman nah dikarenakan proses evakuasinya teman-teman tidak terlalu sulit jadi para aku tidak menggunakan mobil Derek untuk proses evakuasinya selamat menikmati selamat menikmati nah ini tamengnya juga udah dilepas ya teman-teman ini mau dimasukkan ke dalam bagasi terima kasih 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 Assalamualaikum Wr Wb